masak-masak lagi teman-teman apa kabar kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau masak kulit tahu sup rumput laut sama goreng ikan tapi sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman terima kasih langsung saja kita goreng ikannya yang sudah dilumuri sama tepung kering dan dibumbui dengan garam kalau teman-teman suka bisa dibumbui dengan yang lain ya, disini cuma tepung bergaram sama jeruk nipis saja, terus tak lumuri sama tepung kering seperti itu setelah dimasukkan semua kita tunggu, jangan dibolak-balik dulu sebelum kelihatan matang di bagian bawahnya tunggu sampai bawahnya itu sudah hampir kering nah seperti ini kan sudah bisa dibalik teman-teman kalau dibalik tinggal sebentar saja sudah matang semua jadi ikannya juga tidak lengket di wajan terus matangnya juga merata teman-teman tinggal misah-misahin saja dan kita tunggu sebentar lagi karena dari balik sebentar lagi ini sudah matang sudah matang dan bisa diangkat dan siap dihidangkan kalau masukkan kalau masukkan ikan itu minyaknya harus panas ya teman-teman kalau tidak panas pasti ngumpul semua nanti jadi satu sudah matang nah sudah matang boleh saja terus diperas baru dipotong-potong dipotong sesuai selera saja ya teman-teman terus kita kering seperti itu atau mau dikasih telur biar tidak lengket atau biar tidak hancur juga boleh tidak dikasih telur juga tidak apa-apa seperti itu teman-teman terus ditumis sampai kecoklatan terus kita masukkan bawang putih cabai sama daun bawang kita tumis semuanya sampai layu dan tercampur merata kalau kiranya sudah tercampur merata daun bawang bawang putih sama cabai nanti tinggal kita tambahkan kecap asin mau ditambahkan penyedap juga tidak boleh mau ditambahkan cabai lebih banyak juga boleh dan ini kita tambahkan kecap asin saja aku tidak pakai garam cuma kecap asin saja dan seperti ini hasilnya teman-teman sudah matang langsung saja kita angkat dan siap dihidangkan sudah enak teman-teman tidak ribet kalau masak ini bumbunya ya cuman itu-itu saja gampang ada daun bawang ada daun bawang ada cabai ada bawang putih mau ditambahkan lebih banyak bahan bumbunya juga lebih enak nah ini sudah matang siap dihidangkan ya teman-teman aku langsung mau masak sup rumput laut sama tahu putih ini rumput lautnya yang diasingkan dicuci bersih dulu terus direndam biar mekar terus tahu putih juga dipotong-potong ini aku sudah ngerebus air langsung saja kita masukkan rumput laut tahu kalau airnya sudah mendidih itu cepat banget teman-teman rumput laut itu sebentar sudah matang terus kita kasih garam penyedap sama merica kalau sudah mau diangkan nanti ditambahkan siang yu kalau mau ditambah bumbu bawang putih atau bawang merah goreng ya enggak apa-apa teman-teman selera saja tapi disini biasanya ya cuma dikasih garam sama itu garam merica penyedap terus ini tak kasih daun bawang daun bawangnya tak tumis dulu baru semuanya sudah mendidih baru tak masukkan jadi biar agak harum seperti itu kalau mau ditambah siang yu boleh enggak enggak suka enggak enggak usah dikasih karena kan tadi tumisannya daun bawang itu sudah ada minyaknya sudah wangi nah sudah siap teman-teman seperti ini saja sudah matang dan bisa dihidangkan diicipit dulu sesuai selera ya teman-teman takutnya keasinan kalau keasinan katanya mau nikah lagi udah tua enggak boleh nikah lagi teman-teman ya kita nikmati saja hidup ini bersama keluarga tercinta sudah matang semuanya teman-teman tinggal kita menikmatinya buat makan sekeluarga semuanya sehat nafsu makannya juga tetap nikmat biar kerja pun semangat seperti itu teman-teman apalagi yang kita cari kita disini cari rejeki kalau udah rejekinya cukup kita pulang bersama keluarga bersama-sama anak suami orang tua nikmati di masa tua jangan boros teman-teman harus hemat cukup sekian saja ya teman-teman hari ini masaknya terima kasih ya teman-teman yang udah nonton yang udah subscribe semoga rezekinya banyak yang belum subscribe cepat di subscribe subscribe ya teman-teman bantu subscribe makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati